Kepiawayan Lionel Messi dalam mengolah kulit bundar tidak perlu diragukan lagi. Kelengkapan serta kematangan atributnya menjadikan Messi sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah. Keganasan La Pulga tidak pandang bulu. Tim-tim dari berbagai belahan Liga Dunia banyak yang merana karena ulah Messi. Bahkan Premier Liga sekalipun, walaupun tidak pernah bermain di laga itu. Nyatanya Messi sendiri telah membukukan 26 gol dan juga 6 asis menghadapi tim-tim terbaik dari Liga tersebut. Nah, kali ini kami akan membahas reaksi-reaksi bintang IPL. Melihat Messi meluluh lantahkan Big Six jagoan Premier Liga. Yuk langsung aja kita simak, check it out! It's Cristiano Ronaldo. Erling Haaland! Yaya Taure Bagi Manchester City, Leo Messi adalah momok paling menakutkan bagi mereka di pentas Liga Champion. Bagaimana tidak dari 6 laga yang dilalui City menghadapi Leo Messi, bintang Argentina itu tercatat telah berhasil membuat 6 gol. Dimana di lain pihak, kemampuan mematikan dari Messi lah. Yang selanjutnya membuat Yaya Taure, selaku legenda City yang juga berhadapan dengan Messi, mengaku takut dipermalukan. Kami selain berhadapan dalam 2 musim terakhir di Liga Champion. Musim kemarin di ruang ganti, dia dengan bercanda mengancam akan melakukan nutmeg. Dia sebelumnya sudah menjadi 2 rekan saya sebagai korban. Jadi setiap dia mendekat, dalam hati saya berteriak, Tolong jangan saya, saya tidak mau dipermalukan di depan keluarga. Arsene Wenger Arsenal menjadi lawan favorit bagi Lionel Messi di Liga Champion. Sebab La Pulga, paling sering menjebol gawang The Gunners di kompetisi Eropa ini. Messi berhasil mencetak gol ke gawang Arsenal sebanyak 9 kali. Pencapaian itu dibuat hanya dari 6 pertemuan saja. Arsene Wenger, selaku pelatih kondang, yang menukangi Arsenal di tahun 1996, belum menjual menemukan formula untuk menghentikan dominasi Messi. Tak kalah harus berhadapan dengannya. Begitu dia berlari, Messi tak terbendung. Ia satu-satunya pemain yang bisa mengubah arah dengan kecepatan seperti itu. Puji Wenger yang kala itu ditaklukkan Messi lewat 4 gol, yang bersarang ke gawang anak asuhnya. Virgil van Dijk. Beg jangkung asal Belanda ini membuat lini pertahanan Liverpool sangat berwibawa dalam beberapa tahun terakhir. Van Dijk dianugerahi tubuh kuat dan dipadu dengan teknik yang sangat mumpuni, sehingga tidak sedikit yang mengatakan bahwa dirinya adalah salah satu beg terbaik saat ini. Namun ketika harus meredam permainan Messi yang notabene bertubuh mungil, van Dijk sangat kerepotan. Berkat pengalamannya menghadapi Lapulga, van Dijk memilih Messi sebagai pemain yang paling sulit untuk ia tangani. Ada beberapa striker yang menyulitkan di luar sana, tetapi mungkin jawabannya adalah Leo Messi. Hugo Loris Keeper timnas Prancis tersebut sangat paham akan majis Messi dalam menghancurkan pertahanan lawannya. Namun sebagai seorang penjaga gawang, tidak hanya itu yang diperhitungkan oleh Loris. Dirinya juga sangat takut akan tendangan bebas yang diambil oleh Messi. Ia menilai bahwa kapten timnas Argentina tersebut memiliki segala aspek untuk menentukan hasil akhir permainan. Loris berkomentar, Bila Anda melihat tendangan bebas, maka tidak ada yang bisa dilakukan saat bola mengarah ke sudut gawang seperti di malam itu, dia adalah pemain yang bisa mengubah permainan serta menentukannya. Paul Scholes Legenda Manchester United, dirinya lah yang mengatur ritme permainan setan merah sehingga merajai daratan Eropa dulu. Namun ketika harus menghadapi Messi, Scholes sulit menerima kenyataan bahwa gaya permainan Lapulga tidak dapat dibendung dengan mudah. Menurutnya, tak akan ada kendala jika Messi bermain di Premier Liga yang terkenal keras. Sebab Scholes pernah berkomentar, kalian tidak akan percaya dia itu kuat sekali untuk ukuran pria bertumbuh kecil. Sukar dipahami adalah kata yang langsung muncul di benak saya ketika saya berpikir tentang gaya permainan Messi. Menurutnya, John Terry Back dan leader paling ikonik yang pernah dimiliki oleh Chelsea. Awal mulai Chelsea menjadi begitu diperhitungkan berkat kepemimpinan dirinya. Ketika masih aktif bermain, John Terry adalah palang pertahanan yang sangat sulit untuk ditaklukan. Begitu juga dengan Leo Messi. Mereka sudah pernah saling menjatuhkan, mempertaruhkan kehormatan. Atas pengalaman yang menghadapi Messi, Terry tahu bahwa Messi adalah yang terbaik. Lionel Messi jelas merupakan pemain terbaik dunia yang pernah ada. Sangat menyenangkan untuk mengadu diri dengannya. Dan ketika aku menyelesaikan karir, itu adalah sesuatu yang bisa aku lihat kembali. Dan tahu kalau aku telah menguji diriku melawan yang terbaik. Nah sobat bola, sekian dulu ya untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di video kami lainnya ya. Terima kasih dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!